Halo selamat datang di Frini Motaro channel apa kabar semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja semoga kalau kalian ada dalam suatu kesempitan semoga Tuhan semesta alam memberikan kalian kemudahan dan pencerahan hari ini adalah sesuatu yang fun ya sesuatu yang fun healing reading ya sesuatu yang buat kita optimis terutama dalam kehidupan cinta sorry ya kalau ada yang komen katanya kok cita-citaan mulu ada kok banyak tentang spiritualitas kalau kamu mau cari tentang finansial juga ada ya tinggal dicari aja di klik itu google searchnya ya maksud aku pencariannya cari aja di aku tuh banyak ya tapi emang banyaknya sih ya tetap yang minat tentang cinta ya seperti itu jadi ya kalau tidak mau yang cinta mau kok cari yang lain gitu aja ya nah ini adalah tentang bagaimana sih first date kamu ngedate kamu pertama ya kencan kamu pertama dengan si dia kalau kamu belum punya si dia kamu manifestasiin saja afirmasi aja ini adalah jodohmu ya ada tiga pal ya pal satu pal dua pal tiga ya tapi aku ingatkan ini adalah tentang pembacaan umum jadi tidak mungkin 100% cocok atau nyambung pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke persona reading ya dimana nomornya banyak lewat dan sehari ada cuma ada tiga ya cuman ada tiga slot jadi dari pagi ditunggu jam 8 sampai jam 5 sore sebenarnya ya dan pertanyaannya ditunggu sampai jam paling lambat tuh jam 6 malam oke ya bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana atau yang baru pertama datang bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana di post aja videonya ya saya akan mulai dari pal satu bye halo pas satu tadi kamu pilih oracle tentang bahwa kamu akan memilih cinta apapun yang terjadi ya i choose love no matter what oke berarti ya dalam kalian menjalin hubungan dengan seseorang ini ya yang disini sih aku cuman lihat dari bagaimana kencan pertama kamu ya terima kasih banyak ya yang sudah kasih aku ide judul ini meskipun sebenarnya pernah sih ya tapi ini update lah ya gak apa-apa oke ya jadi seperti tadi aku bilang ya ini kamu sama si dia ini penuh ganjalan nih dalam kalian ketemunya dalam kalian memadu cinta tapi kamu memilih cinta no matter what ya ini langsung tertarik aku di 10 koin sama 10 piala dimungkinkan ya kamu sama dia pernah berkeluarga atau salah satu dari kalian ya dimungkinkan juga kalian tuh suka sama suka ketika kalian punya masalah di keluarga masing-masing ya kalau kalian punya keluarga nih ya pernah berkeluarga atau enggak ya atau salah satu dari kalian lah karena ini adalah pembacaan umum ya loveless jadi gak mungkin 100% cocok oke nah makanya disini ada i choose love no matter what ya seperti itu nah sepertinya sih dalam suatu hubungan ini ya kalian tuh kayak mencari suatu pembaruan dan kalian membiarkan cinta kasih kalian mengalir seperti air seperti digambarkan king of cups ya dan seperti juga digambarkan 9 tongkat ini dimana aku sih rasa ya kalian menunggu lama untuk bisa saling memberikan kasih saling bisa mencintai satu sama lain dan bisa mempublikasikannya bahwa you are a couple gitu loh karena aku sih rasa aku feeling aja untuk yang pilih file ini ya sepertinya ada satu ganjalan karena seseorang dari kamu itu punya ganjalan di masa lalu misalnya belum putus sama pacarnya atau yang lebih kenceng lagi sih energinya dimana sih dia atau kamu yang masih punya pasangan atau keluarga itu yang aku lihatnya ya oke disini aku lihat ya kamu emang mencari suatu pembaharuan kamu emang mencari suatu kesempatan ya momen dimana kalian bisa mempublikasikan cinta kasih kalian kalian ketemu di energy maksud aku banyaknya networking ya kalau aku lihat ya loveless dan kok aku lihat juga ya kalau suasana ya ngedate kamu ya sepertinya sih di suatu tempat yang apa ya kayak rame ya kayak rame gitu dimungkinkan ya ini dimungkinkan ya untuk beberapa kasus kalian tuh bawa anak-anak mungkin sih dia yang bawa anak atau kamu yang bawa anak gitu ya kalau kalian single berarti bawa ponakan atau apalah siapalah ya karena aku lihat kayak ada keramaian dimana disitu adalah kayak tempat kumpul untuk tempatnya tuh kayak buat keluarga gitu loh ya seperti itu oke oke kalau iya suasananya sih rame gitu loh yang aku lihat ya seperti itu dimungkinkan daerah perkotaan nanti kamu ininya apa ngedate-nya ya suatu tempat rame perkotaan kalau aku lihat ya seperti itu dan aku sih lihatnya kamu ngedate-nya kebanyakan ya malam menjelang sore atau malam kayak gitu ya seperti itu ini sih dimungkinkan ya ngedate kamu tuh gak official first date-nya tuh official jadi kayak gini loh karena ada yang bawa anak gitu ya ya ngedate sih ngedate tapi saling kayak saling memperkenalkan ini gue punya seorang anak gitu ya ini kenalin dong anak gue kayak gitu ya seperti itu jadi lebih ke sambil fun gitu loh ngedate-nya ya seperti itu oke oke apalagi ya terus apa sih yang kalian lakukan nah sepertinya sih yang kalian lakukan ya kalau aku lihat ya sambil fun ya sambil kayaknya ada kayak apa ya arcade gitu apa ya arcade itu kayak ada permainan kalau aku lihat ya ada di suatu gedung atau di mall dimana kamu ada banyak permainan disitu muter-muter disitu terus makan aku lihat ya mungkin dinner tapi diner-nya juga gak yang fine dining gitu ya jadi lebih ke casual gitu loh kalau aku lihat ya ada yang dimungkinkan untuk sebagian dari kamu ada yang ngomongin kerjaan malah ya seperti itu lah aku lihat kamu sama Sidiah ya sepertinya sih Sidiah ada di energi Sagittarius ya Aries Sagittarius ada di energi juga Virgo Taurus Capricorn kalau kamu kencang di Cancer Pisces Scorpio sama Virgo Taurus Capricorn ya jadi seperti itu sih sepertinya aku lihat jadi sebenarnya kamu tuh ingin banget menikmati hal seperti ini seperti bebas gitu untuk ngedate ya karena sebelum ini aku lihat kalian agak susah untuk ketemu sembunyi-sembunyi ya seperti itu tapi pas malah kalian bisa mempublikasikan bisa mempublikasikan bahwa kalian couple gitu justru malah ngedatnya kayak gak resmi gitu loh malah sambil jalan-jalan sambil fun aku lihat gitu ya so happy for you ya file satu atau dimungkinkan juga karena ini adalah energi keluarga yang lengkap energi contentment, energi fulfillment dimungkinkan kalian serius ya seperti itu kalau aku lihat ya walaupun sepertinya kalian menjalani relationship ini seperti mengalir aja seperti air ya oke sekarang aku akan lihat di oracle-nya ada trust your intuition, intuition she's always right ya aku sih rasa ya sebenarnya banyak halangan kamu menjalani cinta sama si dia kalau aku sih rasanya seperti itu ya tapi intuisi itu, intuisi kamu tuh kuat banget koneksi kamu kuat banget jadi walaupun rintangan menghalangi kalian ya walaupun jalannya itu banyak banget halangan, banyak rintangan aku rasa karena kamu memilih cinta, kamu bertahan sama dia sampai akhirnya ada suatu pencerahan ya seperti digambarkan as of pentacle oke ada pesan buat kamu ini juga bisa menggambarkan gambaran kamu ngedatnya dimana ya jadi disini kalau kalian masih ada suatu gan jalan di relationship kalian kamu dipesankan untuk lebih percaya kepada semesta trust, this situation is calling for you to have it percaya aja kepada semesta, bermanifestasi aja ya dan tetap optimis dalam kehidupan cintamu ada lagi skenario kalau aku rasa ya ada yang jalan-jalan ke suatu area-area pegunungan kalau aku lihat ya dimana kalian ngedatnya itu aku sih lihatnya lebih ke siang sama sore ya ngedat jalan-jalan ya seperti itu berduaan kalau kalian single tapi kalau kalian udah punya udah pernah berkeluarga aku rasa bawa anak-anak juga ya dan ada permainan-permainan itulah ya ada yang di daerah perkotaan ada yang di daerah agak pinggiran kota dimana suasananya dingin kalau aku lihat kayak puncak, batu gitu ya seperti itu atau di Medan itu dimana ya ya seperti itu udah yang dingin-dingin ya dan ada disini juga aku merasa ya mungkin nggak banyak tapi aku rasa ada yang ngedatnya itu kayak di clubhouse ya yang bener-bener sepertinya itu gedungnya itu megah seperti itu kalau aku rasa tapi tetap sih masih bawa ada yang bawa kayak anak ya walaupun sepertinya kayak di suatu tempat dimana itu resmi tempatnya kayak clubhouse kalau di golf course ya di golf itu kan ada clubhouse-nya disitu juga ada bisa dinner ya bisa lihat-lihat orang main golf malah suka ada kolam renang kalau aku tahu ya seperti itu loh oke makasih banyak ya file 1 sedang nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe channel aku Frinimo Tarot dan channelnya adik aku Tala Sunda bye halo file 2 tadi kamu pilih oracle yang berbunyi there's nothing sexier than my authentic truth ya bahwa tidak ada yang lebih seksi daripada kamu yang sebenarnya ya jadi tidak menjadi orang lain dalam perdandan dalam berbicara ya dalam bertingkah laku ya seperti itu be who you are just the way you are karena biasanya soulmate atau jiwa itu teman jiwa kan belahan jiwa malah kalau twin flame itu ya jadi lebih ke mengenal jiwa ya dan ini bisa juga dipesankan bagi kalian yang pilih file 2 ini yang masih belum ada pacar atau pasangan just be who you are ya seperti itu nah disini juga kalau aku lihat ini kan tentang bagaimana kencan pertamamu sama si dia ya kalau kamu belum punya seperti aku bilang tadi lebih ke manifestasi aja bahwa ini jodohmu ya afirmasi bahwa ini jodohmu ngedate atau kencan pertama dengan jodohmu terima kasih banyak yang sudah kasih usulan ya oke kita lihat bagaimana sih kamu ngedate nya tapi sebelum kesana aku lihat ya kamu ketemu si dia kebanyakan dari ini circle pertamanan circle pertamanan nya juga ada yang aku lihat ketemu di dumai juga ada ya sedikit aku rasa ada yang di online depin gitu ya seperti itu jadi ada yang potensinya sepertinya aku lihat LDRan seperti itu ya oke oke kamu sama sedianya kencang di Virgo dan Pisces ya jadi cancer Pisces Scorpio ada yang Virgo Tos Capricorn ada juga Aries Leos Sagittarius aku lihat ya oke tapi energy bisa bulak-balik ya love please karena ini juga kan tetap pembacaan umum oke oke kalau aku lihat disini ya bisa juga dimungkinkan ya ini pesannya penting banget nih dimungkinkan beberapa dari kamu masih belum punya pasangan masih single atau baru saja cerai ya atau kalian benar-benar single baru lulus baru kerja dan dalam mencari pasangan jadi disini pesankan untuk tetap menjadi dirimu sendiri ya seperti itu kamu lebih seksi lebih menarik kalau kamu menjadi diri sendiri ya tidak perlu meniru orang lain ya walaupun orang lain itu sepertinya oleh matamu itu lebih seksi lebih cantik lebih ganteng oke nah disini aku lihat kalau ngedate-nya ya sepertinya kamu tuh ngedate-nya ya ya ketika kamu jadian pastinya ya jadi sepertinya kalau aku lihat ya ada beberapa skenario aku sih merasa gini jadi kamu diajak makan nih diajak jalan gitu ya walaupun sepertinya kamu tahu dia udah naksir kamu ya dan kamu merasa sebenarnya kamu juga suka sama dia nah di kencan itu dia menyatakan kalau aku lihat seperti itu makanya dia kayaknya mungkin gelisah ya coba kalau yang udah ketemu dia kayaknya gelisah nih dalam akhir-akhir ini sebelum ngajak ngedate kamu itu kayak gelisah gitu karena dia nyari tempat yang bagus kalau aku lihatnya tempatnya spesial sepertinya tempatnya ada di suatu dataran tinggi kalau aku lihat ya seperti itu atau di suatu gedung tinggi aku lihat ya sehingga kamu bisa kayak apa sih mempunyai tempatnya itu kayak punya million dollar view gitu ya seperti itu kalau aku lihat ya atau ada juga ya aku merasa sedikit dari kamu kamu diajakin traveling nih dan disitulah kalian ngedate gitu loh ya jadi kadang-kadang kan kalau di luar banyak banget yang ngajak ngedatnya itu dinner ya seperti itu dan disitulah kalian ngobrol dan itu official official kamu ngedate ada juga yang kita jalan yuk kayak gitu kan padahal itu sebenarnya dia ngedate ya seperti itu kalau aku lihat loh ya jadi ini banyak skenario karena banyak karena ini general reading kalau aku lihat ya seperti itu oke-oke aku rasa kamu juga ada yang dijodohin sama teman kamu ya seperti itu orangnya ini aku lihat calm ya orangnya ngemong kalau dia feminim orangnya tuh keibuan ngemong gitu ya dimungkinkan si dia atau kamu pernah bawa keluarga jadi ada yang punya anak kayak gitu aku lihatnya ya coba aku lihat ngedatnya lagi dari oracle ini seperti apa sih atau ini juga bisa pesan ya oke i love yourself first dan ada calling in your soulmate oke kalau aku lihat ya ini bisa pesan untuk kamu bagi yang masih single untuk mencintai diri sendiri be who you are ya menjadi diri sendiri your self-respect makes you more romantically attractive betul ya dengan mencintai diri sendiri dengan melakukan self-love self-respect kamu akan menarik energi cinta ya dan jangan lupa untuk memanggil soulmate mu ini dengan afirmasi manifestasi ya yang akan menolong si dia datang kepadamu ya coba aku lihat lagi tapi kamu bagian single ya coba ingat ingat benar gak sih yang aku bilang ini bahwa kamu ngedatnya nanti di suatu tempat tinggi di suatu gedung ada juga yang di suatu gedung ya tuh misalnya restorannya itu bagus kayak clubhouse ya seperti itu yang dimana aku rasa sih kayak ada barnya gitu ya seperti itu di datangan tinggi kebanyakan ya kebanyakan mungkin kan juga ada gedung megah ini di suatu tempat dimana dekat dengan air ada kolamnya atau dekat pantai dekat danau ya oracle ini berbunyi show off your sparkle and shine from inside tuh sama banget ya aku rasa ya untuk pilih-pilih ini paling aku pilih juga tau harus lebih mengeluarkan cantikanmu yang dari dalam cantikanmu itu ada di jiwamu di spiritualitasmu dimungkinkan ya yang pilih pilih ini sebenarnya kamu udah punya hubungan cinta ada yang pernah punya hubungan cinta atau malah pernah serius ya mungkin sebagian yang pernah married tapi kamu jadinya kayak apa ya skeptis tentang cinta dikarenakan ada pengalaman yang ya ada traumatis atau berdarah-darah ya tapi apapun itu sepertinya dimungkinkan kalau yang pernah nikah kamu akan ketemu soulmatemu yang berikutnya ini ngedate sama soulmatemu yang berikutnya dan menjadi diri sendiri seperti itu ya karena kamu sepertinya ada suatu kekuatan spiritual yang sedang dibangun semesta dimana kamu nanti akan besinar dari dalam ya tapi dalam penungguan soulmatemu atau soulmatemu yang berikutnya ya nah seperti ini ngedate-nya oke oh iya ya waktunya ya waktunya aku rasa sih banyak kan sore menjelang malam banyak kan malam kalau aku rasa ya kalau ada yang traveling juga bisa dimungkinkan dalam perjalananmu itu nanti ya kamu ada suatu hari dimana kamu benar-benar ngobrol intim sama dia intens sama dia dimana bisa dimungkinkan dia menyatakan atau ngomong dari hati ke hati sama doi ya gitu kalau aku lihatnya coba aku cek lagi ya apalagi sih yang belum lokasi apa yang dilakukan iya ada yang traveling tadi aku lihat ada yang ngajaknya jadinya jadian ya seperti itu aku lihat gitu loh tapi ngedate-nya tuh kayak semi kayak semi resmi gitu loh kalau aku lihat beda sama tadi file satu ya kalau kamu gak cocok file ini kamu pindah file satu lagi ya file satu lagi itu lebih casual gitu ya nah tapi kalau ini sepertinya lebih ke resmi karena ada yang ingin dia sampaikan ke kamu ya seperti itu tapi tetap disini harus diambil satu poin satu poin penting terutama bagi yang masih single untuk mencintai diri sendiri untuk menjadi dirimu sendiri be who you are ya kalaupun kamu merasa skeptis percayalah semesta lagi membangun kekuatan spiritualmu ya seperti itu karena nanti kamu seperti akan bersinar dari dalam oke makasih ya file dua sudah menonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe channel aku sama channelnya adik aku taruh Sunda bye halo halo file 3 tadi kamu pilih orekar yang berbunyi kamu adalah wujudan dari mimpi-mimpimu ya I am the dreamer of my dream oke nah seperti itu makanya disini aku sih rasa ya nanti si dia ngedet sama kamu ini adalah manifestasimu sosok manifestasimu ya seperti itu aku lihat makanya aku lihat banyak yang sepertinya kalian ini ngedetnya sama seseorang yang dari jauh ya bisa beda negara bisa beda pulau ya karena aku lihat kalian ini nantinya potensinya ada yang beda ras beda beda warna kulit ya beda mungkin beda keyakinan pokoknya banyak perbedaan deh kalau aku lihat ya seperti itu dan kalian ketemunya sih aku lihat emang ada yang di medsos media sosial online dating ya seperti itu walaupun ada juga sih yang dari networking ya seperti itu aku lihat oke ini kan tentang bagaimana sih first date kamu kencan pertama kamu sama si dia kalau kamu masih single afirmasi aja manifestasi aja bahwa dia adalah jodohmu ya dipanggil ya diafirmasi dimanifestasi ya terima kasih ya bagi yang sudah usul judul ini makasih ya aku lupa namanya sorry ya tapi aku suka banget kalau ada yang ngasih aku judul jadi biar aku juga bisa nyari-nyari ya kadang-kadang aku suka bingung ya ini apa ya judulnya ya kayak gitu kadang-kadang juga terinspirasi dari personal reading oke ya tentang first date kamu tadi sih sosoknya sepertinya seperti itu ya kamu kenal seseorang yang dari jauh potensinya untuk kebanyakan ya seperti itu dia datang sepertinya membawa cinta ya kamu juga membawa cinta seperti itu kalian ini ada cinta yang kalian punya ada cinta dewasa seperti digamarkan the magician ada yang rom karena ini pembacaan umum ya jadi aku lihat ada yang gini loh ada orangnya itu sosoknya seperti emperor tegas dia tahu apa yang dia mau ya ngelindungin agak posesif tapi ada juga yang romantis ya ada yang penyayang ada yang slow gitu ya ke kamunya jadi kamu juga merasa kayak ngasih sinyal-sinyalnya gak begitu jelas kalau aku lihat ya tapi apapun itu ngedate kamu pertama itu sepertinya kalau aku lihat ya kalau aku lihat ya sepertinya sih ngedate pertamanya tuh kayak kamu diajak jalan gitu loh diajak jalan ke suatu tempat ya ada energy kuda nih kuda sama kuda ya jadi bisa aja kamu kayak bisa dimungkinkan jalan-jalan bareng traveling atau cuman hang out jalan-jalan sore-sore jalan malam-malam muter-muter terus nyari makan jadi gak resmi gitu loh kalau aku lihat ya dan yang menarik disini ada energy the tower ada energy 5 pedang ini yang menandakan ketika kamu ketemu dia tuh lagi skeptis-skeptisnya kamu baru saja bangkit ya seperti digambarkan 10 pedang dari suatu keterpurukan hubungan cinta atau keterpurukan dalam bidang apapun sehingga kamu waktu itu dalam posisi dimana baru bangkit dari sesuatu mungkin dari kebangkutan mungkin dari hubungan cinta si dia ini kenceng di energi aries ya leo ya aries leo sagittarius ada di cancer pisex corpio ada di virgo atau scapicon cancer juga kenceng kamu juga ada di gemini libra aquarius aku lihat ya atau mungkin kebalik-balik karena ini adalah energi maksud aku energi ini bisa bolak-balik ya nah seperti itu sih kalau ngedate-nya aku lihat jadi ngedate-nya apakah siang dan malam apakah waktunya kapan ini sih aku sih rasa mungkin dari siang ya kamu tuh udah jalan gitu loh nanti terus tau-tau bisa dimungkinkan itulah ngedate pertama kamu jadi gak resmi sepertinya kalau aku lihat disini ya sambil jalan-jalan ya seperti itu nanti terus makan gitu tergantung lokasi dimana kamu ketemu kalau aku lihat ya dan ketika kamu ketemu sih sepertinya ini adalah suatu cinta yang dewasa aja kalau aku lihat ya meskipun kamu masih muda masih single belum pernah nikah ini cinta yang dewasa yang udah tenang gitu loh bisa juga kamu ini old soul kalau masih muda ya tapi bagi yang lain seperti yang kamu udah pernah berumah tangga pernah punya hubungan yang berat banget sehingga energi kamu disini di magician coba aku lihat lagi bagaimana sih ngedate kamu ya di oracle ini getting to know each other yes jadi sepertinya ketika kamu ngedate ini kamu tuh kayak sambil mengena satu sama lain terbuka ngomong ngobrol di mobil ya atau aku lihatnya juga nanti kalau ketika ngedate itu sepertinya kamu males semakin tertarik sama dia serta digemarkan romantic feeling ya dan romantic ini mengatakan bahwa perasaanmu itu ternyata real gitu kamu pikir ah ketemu di mesos ya kebanyakan ya kayaknya gimana ya gitu tapi ternyata pas ketemu perasaan kalian ternyata bener gitu ya suka banget sama dia ya dan ternyata beda loh ternyata lebih ganteng lebih cantik kalau ketemu langsung ya ya aku pernah nih kejadian kayak gini ya ketemu online ternyata pas ketemuan waktu tahun baru ya wih ternyata ya oh my god ya so handsome ya walaupun gak jadi aku akhirnya maksudnya pernah punya hubungan setahun tapi gak jadi ya namanya juga gak jodoh ya oke 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 dan tempatnya aku rasa ketika kalian makan ya di suatu tempat yang fancy ya lumayan fancy lumayan mewah lah kalau aku lihat ya tempat hangout mungkin juga sambil ngopi-ngopi aku lihat tempatnya bisa di pegunungan bisa di pantai kalau aku lihat ya kita lihat oreke lain lagi aku lihat disini today holds unlimited possibilities to see the beauty in life yes sepertinya tadi aku lihat ya untuk yang pilih pile 3 ini kamu itu ketika ketemu si dia ketika ngedate ini ya kayak sedang dalam suatu energy skeptis banget ya nah kan ada keruntuhan itu aku bilang aku aku lihatnya gitu ada satu keruntuhan jadi kamu kayak mati langkah aja kalau dicinta tapi bisa saja ya karena waktu itu juga aku sedang sedang ada keruntuhan aku iseng aja gitu ya suka main game di facebook zaman dulu tuh kan ada banyak banget game ya ada mafia war atau apa nah disitu ternyata banyak kenal orang kalau aku ya sekarang kan media sosial gak begitu apa ya kalau menurut aku ya dibanding dulu tuh kayak banyak politik-politiknya banyak hoaxnya yang aduh jadi gak fun lagi deh gitu ya tapi mau gue ini terserah kamu aja ya karena kalau aku lihat disini kamu sedang skeptis-skeptisnya ketemu si dia ini ya seperti itu aku rasa bagi yang kalian kenalan seseorang yang dari jauh belahan dunia yang lain kamu nunggu dulu kayaknya tapi pas ketemu indah banget ya seperti langsung ada romantic feeling ini seperti itu aku lihatnya gitu loh payah tiga sepertinya sih sudah ya makasih banyak sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe channel aku Fri Nimo Taros sama caranya adik aku Taros Sunda bye bye